Intro Olahraga yang satu ini dalam mengendarai mototrail harus memiliki tangkasan setelah kecerdasan saat berada di arena atau di jalur yang ekstrim maupun di dalam hutan. Mototrail memiliki kumpulan sendiri dan merupakan hasil dari modifikasi untuk medan non-aspal atau lebih dikenal dengan sebutan off-road dan motor ini banyak diminati oleh komunitas pecinta motor tersebut. Untuk penunggang mototrail sendiri, tak hanya untuk kroser profesional saja, namun orang awam pun mulai melirik motor tersebut. Menggemari mototrail untuk kendaraan harian atau sekedar melampiaskan adrenalin guna menaklukkan medan off-road. Dan di era kekinian, mototrail memenjadi kebutuhan khusus bagi masyarakat umum, di mana kendaraan tersebut sebagai transportasi dalam segala hal untuk mencapai di suatu wilayah yang masih terkendala infrastruktur. Terima kasih telah menonton! Selain itu juga, pecinta atau penghobi mototrail ini memiliki manfaat yang berarti. Misalnya saja, dapat menjalin persaudaraan antara sesama komunitas, serta menambah relasi dan koneksi hingga menumbuhkan rasa empati. Dalam mengendarai mototrail, juga dapat melatih konsentrasi dan fokus pikir dalam menghadapi semua trek atau jalur, dan melatih cepat mengambil keputusan, serta mengukur kemampuan diri sendiri. Namun yang paling penting dalam adventure trail adalah, mengukur kemampuan motor, skill dan kondisi pribadi sendiri saat berada di jalur ekstrim yang akan diimitasi. Tim Liputan Kotoraya Channel mengabarkan.